Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali ya dengan Alhamdulillah Saku Channel Channel yang membahas tentang suasana pedesaan dan alam di pedesaan Oke teman-teman hari ini saya masih berkeliling di seputar Kecamatan Banyumas ya teman-teman Kali ini saya berkeliling di Desa Gedung Gede Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Jawa Tengah Kita akan berkeliling dan mengeksplor desa ini ya teman-teman Semoga buat teman-teman semua yang berasal dari Desa Gedung Gede Yang sekarang berada di perantauan, berada di luar kota, berada di luar negeri maupun Kalian yang sedang bertugas di luar daerah sana Semoga video ini bisa mengobati rasa kangen kalian kepada desa tercinta Oke teman-teman kali ini saya memulai perjalanan itu dari arah barat ya teman-teman Dari arah barat menuju ke timur ini Tepatnya ini di sebelah barat SD ya teman-teman Di sebelah kanan kita itu merupakan SD Gedung Gede 1 ya teman-teman Ini SDnya cukup luas dan juga rapi Banyak pohon yang menjadi SD ini semakin sejem Di pertigaan ini kita ambil kanan ya teman-teman Kita ambil kanan Jalan yang ke arah rumah sakit Banyumas ya teman-teman Oke di sebelah kanan kita itu merupakan balai desa Gedung Gede ya teman-teman Ya inilah balai desa Gedung Gede yang baru Gedungnya baru karena yang lama itu di sebelah selatan agak jauh sedikit Di samping balai desa juga dibangun ruang serba guna untuk olahraga dan lain-lain Oke kita berjalan terus menyusuri jalan ini ya teman-teman Untuk infrastruktur jalan di desa ini juga sudah bagus Karena rata-rata jalan di pedesaan itu sekarang sudah bagus Karena anggaran pemerintah desa sekarang itu sudah lumayan banyak Jadi untuk pembangunan di desa-desa itu sudah merata ya teman-teman Ya semoga kita sebagai warga desa itu bisa menjaga Biar enggak cepat rusak ya teman-teman Desa Gedung Gede ini di sebelah timur itu berbatasan langsung dengan desa kejawar ya teman-teman Desa kejawar yang kemarin sudah kita explore Untuk di sebelah selatan itu berbatasan dengan desa Karangrau ya teman-teman besok-besok kita explore desa Karangrau Dan untuk di sebelah barat itu dengan desa Basinjangan Di sebelah utara itu berbatasan dengan desa Pakunden Oke teman-teman ikuti terus perjalanan kita ya Terima kasih 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 Terima kasih